Peristiwa akhir zaman merupakan peristiwa yang menakutkan bagi kalangan manusia Pada akhir zaman, akan banyak sekali kerusakan dan kekacauan yang terjadi Dan juga, berbagai fitnah-fitnah yang menyeruak di tengah kehidupan manusia Akhir zaman merupakan masa penuh fitnah Maka manusia yang hidup pada zaman tersebut harus berwaspada dan juga mawas diri Dengan memegang kuat akidah Dan selalu berpegang teguh pada petunjuk ilahi, yaitu Al-Quran dan Hadis Agar terhindar dari jebakan fitnah akhir zaman Berikut 10 fitnah akhir zaman yang melanda kehidupan manusia Pertama, terlalu sibuk urusan dunia Kebanyakan manusia yang hidup di akhir zaman Terlalu sibuk dengan berbagai urusan duniawi Sehingga melalaikan ibadahnya dan kewajibannya sebagai hamba Allah Mereka disibukan dalam berbagai urusan dunia Yang semua itu, pelak akan mereka tinggalkan setelah kematian Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Luqman ayat 33 dan surat Al-Hajayat 11 Allah berfirman Maka janganlah sekali-kali Kehidupan dunia memperdaya kamu Rugilah ia di dunia dan di akhirat Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata Kedua, orang yang bodoh dan hianat diberi amanah Sedangkan yang jujur akan disinkirkan Pada akhir zaman, orang-orang akan mempercayai yang berhianat Sedangkan, orang-orang yang dapat dipercaya akan dianggap penghianat Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan ibu maja Dari Abu Hurairah Rodiawollahu Anhu Rasulullah bersabda Akan datang kepada manusia Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan Pada waktu itu, si pendusa dikatakan benar Dan orang yang benar, dikatakan dusta Penghianat akan disuruh memegang amanah Dan orang yang amanah, dikatakan penghianat Ketiga, kemerosotan moral dan ahlak manusia Menjelang hari kiamat, akan terjadi kemerosotan moral dan ahlak manusia Yang demikian besar Maksiat di mana-mana Kekacauan dan kejahatan merajarlah Menjelang akhir dunia, pelaku maksiat akan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya Zina akan dianggap biasa Mabuk-mabukan, perjudian, pembunuhan dan berbagai perilaku kerusakan moral lainnya Akan begitu marak menjelang hari kiamat Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diruwayatkan Bukhari Rasulullah bersabda Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Sedikitnya ilmu Dan tersebarnya kebodohan Merebatnya perzinaan Wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit Sampai-sampai 50 wanita hanya diurus oleh satu orang laki-laki Keempat, homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas Perilaku menyimpang homoseksualitas dan lesbianisme sudah semakin menyebar luas Bahkan golongan ini sudah ada komunitasnya Yang sering disebut LGBT Serta juga mendapat kucuran dana besar dari pihak tertentu Untuk mengkampanyekan hal ini kepada masyarakat dunia Penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam ini Akan semakin merajarlah menjelang hari kiamat Sebagai fitnah akhir zaman Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diruwayatkan oleh Ibnu Majah, Anasai, dan Ettararani Rasulullah bersabda Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti Akan menimpa umatku adalah Perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat Orang laki-laki akan puas dengan orang laki-laki Dan orang perempuan akan puas dengan orang perempuan Kelima, riba menjadi gaya hidup Pada zaman modern ini Riba semakin diminati Dan menjadi gaya hidup di masyarakat Baik di kota maupun di desa Perubahan zaman yang kian glamor Serta gaya hidup konsumtif Seringkali menjebak seseorang Untuk melakukan riba Oleh sebab itu Tidak aheran lagi perekonomian dunia Semakin rapuh dan kejam Dan di dalam agama Islam Ribai termasuk dosa besar yang diharamkan Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Al-Baihaki Rasulullah bersabda Akan datang suatu zaman Dimana manusia tidak lagi peduli Dari mana mereka mendapatkan harta Apakah dari usaha yang halal atau haram Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi rubah Sedangkan dia mengetahui Maka lebih besar dosanya Daripada melakukan perbuatan zina Sebanyak 36 kali Keenam Orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi Pada akhir zaman Orang-orang memutuskan silaturahmi Dan juga tidak mau tahu menahu satu sama lain Hal ini telah terjadi sekarang Dimana orang-orang lebih senang tinggal di rumah Dan menonton televisi Serta mereka enggan mengunjungi tetangga Selain itu Kebanyakan orang-orang yang hidup di akhir zaman Mengucapkan salam Hanya kepada orang yang dikenalnya saja Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat Ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain Kecuali yang dikenalnya saja Ketujuh Umat Islam diserang dari berbagai arah Pada akhir zaman Umat Islam akan diserang dari segala arah Mulai dari dalam Maupun dari luar Islam Skenario perpecahan antara umat Islam Akan dibuat oleh para orientalis yang anti-agama Mereka berasal dari luar Islam Selain itu Akan banyak ulama dan para pendakwah di persekusi Dan juga mengatur siasat jahat untuk menghalangi jalan dakwah mereka Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan Abu Daun Rasulullah bersabda Hampir tiba suatu zaman Dimana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang Mengerumuni kamu Bagaikan orang-orang yang kelaparan Mengerumuni bekas sidangan mereka Maka salah seorang sahabat bertanya Apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu Rasulullah menjawab Bahkan, kamu pada hari itu amat banyak Tetapi kamu upamabuih di lontan Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu Daripada hati musuh-musuh kamu Dan Allah akan meleparkan ke dalam hati kamu Penyakit wahan Seorang sahabat bertanya Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Cinta dunia dan takut mati 8. Instrumen musik tersebar luas Menjelang hari kiamat Instrumen musik begitu digandrungi Sehingga banyak dari umat Islam akan lalai Dalam tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah Mereka akan sibuk mendengarkan musik Dan lalai menjalankan ibadah Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh ibu maja Rasulullah bersabda Pada akhir zaman Akan terjadi longsor, kerusuhan dan perubahan muka Ada yang bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, bilakah hal ini terjadi? Beliau menjawab Apabila telah merajalela bunyian musik Dan penyanyi-penyanyi wanita 9. Wanita yang berpakaian tapi telanjang Pada akhir zaman Banyak wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang Wanita yang memakai pakaian Tetapi sekaligus menampakkan lekuk tubuhnya Kepada orang di sekelilingnya Sehingga memancing syahwat lelaki Yang memandang mereka Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Abu Hawayrah Rasulullah bersabda Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat Ialah Akan muncul pakaian-pakaian wanita Dan apabila mereka memakainya Keadaannya seperti telanjang 10. Hilangnya ilmu dan tersebar kebodohan Menjelang akhir zaman Akan banyak sekali kebodohan yang tersebar Dan hilangnya ilmu dari peredaran Akan banyak meninggalnya Para ulama secara berturut-turut Dengan berbagai sebab Selain itu Para ulama sebagai petunjuk kalam ilahi Yang hidup di akhir zaman Akan sering menjadi sasaran tembak Berupa fitnah dan rintangan dalam berdakwah Yang dilancarkan oleh para orientalis musuh Islam Dan juga kebanyakan manusia yang hidup di akhir zaman Akan bangga mempertontonkan kebodohannya Seperti para ahli bidah Akan bangga mempertontonkan kebidahannya Dan para ahli maksiat Akan bangga mempertontonkan kemaksiatannya Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah bersabda Tidak akan datang hari kiamat Sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik Dan ahli agama di muka bumi Maka tidak ada yang tinggal padanya Kecuali orang-orang yang hina dan buruk Yang tidak mengetahui yang makruf Dan tidak mengingkari kemungkaran Terima kasih telah menonton!